Intro Beberapa waktu lalu, Diego Michel menjalani pemeriksaan di Polsek Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan olehnya. Entah siapa yang benar dan salah, namun yang pasti dalam BAP ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada pesepak bola asal Belanda ini. Saat bertemu Awok Medial Said tampil di salah satu acara talkshow, Diego justru membantah telah melakukan penganiayaan tersebut. Kasus penganiayaan itu terjadi sudah sejak dua bulan lalu. Diego pun mengaku sudah tidak ingat lagi dengan kronologis yang menyebabkan ia melemparkan pukulan benda tajam ke kepala korban. Diego mengungkap rekaman CCTV lah yang nanti akan membuktikan siapa yang benar dan salah dalam kasus ini. Cuma mudah nanti mereka keluar di CCTV, kalian bisa lihat sendiri. Saya sudah lupa itu berapa bulan lalu itu, ada dua orang lalu mungkin. Saya sudah lupa, serius. Makanya saya mau saya lihat urus CCTV, saya sudah lihat sendiri. Ada yang mana-mana mereka keluar, kalian bisa lihat sendiri. Siapa yang salah, siapa yang salah. Terima kasih telah menonton!